Halo guys, selamat datang lagi dengan Ab disini di channel Aprileko Games & Tech Kali ini ada request baru guys, serakitan terbaru PC kentang setengah matang Nah, jadi ini pesanan dari seorang bro asal bukit tinggi guys, dia masih SMP Ceritanya gini, dia punya budget 2 juta saja guys, dan ingin merakit PC full RGB Waduh Terus ya, saya bilang 2 juta full RGB pasti kentang depannya bro Ya, tidak apa-apa, saya cuma pengen namatin game GTA San Andreas gitu Waduh, cita-cita yang aneh ya bro ya Jadi PC gaming full RGB ini cuma ditujukan untuk bermain GTA San Andreas Dia pengen menamatkan gamenya gitu Terus dia juga bilang cuma main point blank lah sekali-sekali Ya gitu lah guys Kemudian saya tanya, ini emang gak apa-apa sama orang tuanya bro Rakit PC kayak gini Gak apa-apa, kan duit-duit saya katanya Terus, saya juga bilang gak akan ketinggalan belajar gitu sama orang tuanya Wah, mantap bro Main game boleh, gaming boleh, tapi belajar jangan ketinggalan Biar gak goblok, ya kan Nah, ini yang saya pajang disini kebanyakan aksesorisnya aja ya guys RGB-RGB-nya ada RGB strip, fan, dan CPU heatsink RGB, CPU fan RGB guys ya Komponen lainnya apa saja kira-kira apakah worth it gitu Mari kita lihat Oke guys, sebelum masuk ke daftar part-nya saya ingin mengingatkan Bahwasannya rakitan ini sangat tidak recommended guys Upgradenya terbatas, walaupun ini sudah DDR3 Nah, ini adalah motherboard ASUS AM3 dengan prosesor AMD Athlon 2 X4630 Plus RAM DDR3 1600MHz Ini 4GB ya guys Harga keseluruhannya adalah Rp650.000 saja guys Ini kita sudah mendapatkan prosesor yang 4 core guys Dan performanya lumayan lah Nah, untuk memenuhi kebutuhan RGB-RGB-an tadi Saya menambahkan CPU cooler dari ALS-E guys TBF100 ALS-E TBF100 Universal Ini cocok untuk semua soket ya guys Termasuk soket AM3 ini Nah, karena paketan tadi hanya menggunakan RAM 4GB Maka saya tambah 2GB lagi Maka RAM menjadi 6GB Sangat-sangat cukup untuk bermain point blank dan GTA San Andreas Kemudian storage ada Seagate 500GB 500GB untuk komputer low sudah sangat cukup guys Sudah muat banyak game mid dan low end Serta juga masih bisa nanti menampung beberapa file guys Lalu untuk VGA Card Kita menggunakan VGA Card Dewa guys Ini dia Ini adalah NVIDIA GT 642GB guys Batangan, bekas, bootleg, dan tentu saja kentang VGA bootleg ini tidak sepenuhnya palsu ya guys GPU-nya itu atau NVIDIA-nya yang ditanamkan di dalam ini Itu asli buatan NVIDIA Cuma body-body-nya ini, fan-nya ini, heatsink-nya, PCB Itu tidak jelas perusahaan mana yang membuat guys Jadi itulah mengapa VGA-VGA seperti ini dikatakan VGA bootleg Kemudian untuk asupan daya listriknya Saya menggunakan PSU Korea lagi guys Kebetulan yang ada yang 600W Ini sudah sangat cukup guys Untuk menopang semua rakitan tadi Dan menopang RGB-RGB yang kita pakai nantinya Kemudian untuk fan Di sini ada 4 buah Fan dari Altsai ARGB guys Atau Auto RGB Jadi tidak bisa kita atur-atur RGB-nya Tidak pakai remote Dan tidak ada konektor ke RGB motherboard Lagi pula motherboard-nya Tidak punya konektor RGB guys Untuk power-nya Ini menggunakan Molex Female dan Male Kemudian yang terakhir Casing guys Nah ini casing-nya overkill ya guys Terlalu bagus untuk rakitan ini Cube Gaming Fardy Tempered glass Depan dan samping guys Ini beneran glass Kaca Bukan akrilik Bagus sekali guys Casing ini saya bahas lengkap di video sebelumnya guys Jangan ketinggalan Oke guys Sekarang mari kita satukan komponen-komponennya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya